Untuk Anda yang baru bergabung dengan Talk2iNews, kita sedang membahas mengenai revisi Undang-Undang KPK. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dari sisi KPK, Mas Johan Budi menyampaikan bahwa pada saat ditanya oleh DPR Komisi 3, ia mengatakan, iya perlu revisi tapi catatannya adalah sinkronisasi dulu dengan Undang-Undang KUHAP dan KUHAP. Sementara menurut DPR tidak begitu. Saya mau tanya ke Pak Masinton, yang paling jadi pertanyaan adalah soal pemerintah sesungguhnya. Pak Yasona awalnya menggebu-gebu, kemudian belakangan setelah Presiden bilang menolak, eh kok jadi bilangnya berbeda lagi, Mensah Stek juga bilang Presiden tidak ada keinginan untuk merevisi. Jadi sebenarnya yang mana yang benar Pak Masinton? Ini kan persoalan komunikasi di pemerintahan ya. Nah tapi kenapa dasar Pak Yasona yang menggebu-gebu? Karena memang sudah ada sebelumnya pembicaraan-pembicaraan dengan Komisi 3 dan juga di badan legislasi DPR RI. Hasil itulah kemudian disampaikan kepada Presiden. Nah Presiden tentu sebagai atasan beliau kan punya pertimbangan lain gitu ya. Jadi dalam hal ini Pak Menteri Menkumham sudah benar melaksanakan tugasnya, mengkomunikasikan tata cara perundang-undangan itu memang bersama DPR. Tapi hari ini kita melihat pemberitaan di portal-portal berita yang menyebutkan Bang Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR menyampaikan Presiden Jokowi kebanyakan takut denger sana sini, sibuk pencitraan, ingin dipuji-puji bulan puasa, jadinya memilih untuk menolak revisi undang-undang KPK. Itu Presiden Anda? Eh Presiden kita semua? Ya tentu Presiden punya pertimbangannya sendiri, walaupun sebenarnya kita di DPR memandang memang perlu masuk dalam pembahasan revisi undang-undang KPK. Saya cakap, berarti fraksi PDIP menganggap perlu revisi undang-undang KPK? Iya, nah itu kan waktunya kapan, kan memang rancangan undang-undang itu harus dibahas DPR bersama pemerintah. Baik. Gitu lho, kapan ya kita serahkan pada kesiapan pemerintah. Kita lanjutkan lagi, kita punya segmen yang pendek di segmen ini. Setelah Anjus terkini kita akan ngobrol lebih panjang, probably belum ke bagian bicara, sesaat lagi ya.